Pendekar Muka Buruk Jilid 23 G.I.E. Min Kok melirik sekejap ke arah gadis tersebut, ketika menyaksikan keadaannya yang gawat, diam-diam ia mengernyitkan dahinya, pemuda itu sadar kalau Sim Sohsia sudah terpengaruh oleh obat perangsang yang diberikan oleh pihak lawan, dan saat ini daya kerja obat perangsang itu telah mencapai puncaknya, Andai kata birahi yang telah berkobar itu tidak dilampiaskan niscaya gadis itu akan mati konyol karena kepanasan. Sebaliknya andai kata jalan darahnya ditotok, baru kemudian ia mencari obat mujarap untuk menyelamatkan jiwanya mungkin akan berhasil juga, tapi harus pergi kemana ia mencarinya sambil membopong gadis itu. Sementara ia masih diliputi keragu-raguan, Sim Sohsia sudah merintih sambil meliuk-liukan tubuhnya, pemuda itu sadar bahwa jiwa gadis itu berada dalam keadaan yang gawat. Dalam keadaan begini tak ada waktu buat Giam Min Lok untuk berpikir panjang lagi, ia segera menggigit pergelangan sendiri hingga robek dan darah bercucuran keluar lalu ia teteskan ke dalam mulut gadis itu, kemudian telapaknya ditempelkan ke atas jalan darah Pek Hwe Hiat dan langsung menembusi jalan darah Hwi Hiat. Beberapa waktu kemudian, Sim Sohsia merasakan sekujur badannya jadi dingin dan nyaman, hawa napsu birahi yang semula sangat merangsang tubuhnya jadi lenyap tak berbekas dan kesadarannya kembali pulih seperti sedia kala. Tapi begitu ia saksikan keadaannya yang telanjang bulat serta di sampingnya ada seorang pemuda, gadis itu jadi cemas dan sedih, tak tahan ia lantas menangis terseduh-seduh. Buat seorang gadis yang baru menginjak dewasa, payudara dan alat kelamin merupakan tempat-tempat terlarang yang paling berharga bagi hidupnya, tapi sekarang Sim Sohsia menyaksikan tempat-tempat yang paling rahasia baginya telah dilihat begitu nyata oleh seseorang pemuda setengah telanjang yang paras mukanya tak begitu jelas terlihat olehnya bahkan anggota rahasianya juga telah dilihat pada saat tadi ketika ia lagi terangsang oleh birahi, keadaan itu merupakan kejadian yang amat tragis. Diam-diam Giam Min Kok mengagumi keindahan tubuh Sim Sohsia yang begitu putih dan halus, buru-buru serunya. Enci Sim Ayo cepatlah berpakaian, kalau tidak nanti kau bisa masuk angin. Tiba-tiba satu ingatan berkelebat dalam benak Sim Sohsia, pikirnya. Anda eh kenapa nada suara orang itu amat ku kenal aneh, siapakah dia? Tapi sesaat kemudian dia telah menyadari siapakah orang itu, dengan cepat ia turunkan telapak tangannya dan digunakan untuk menutupi bagian paling rahasianya, kemudian serunya dengan suara tertahan. Oh 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 rupanya kau. Menyaksikan tingkah laku gadis itu, diam-diam Giam Min Kok merasa geli sekali, pikirnya di hati. Tadi saja bagian terlarangmu tidak kau tutupi, sekarang setelah bertemu dengan orang yang kau kenal buru-buru kau tutupi dan berlagak sangat tersipu-sipu apa tidak terlambat? Tentu saja ucapan semacam itu tak berani diucapkan keluar, dengan serius katanya. Aku telah datang terlambat satu langkah, hingga membuat Cici jadi kaget, maaf ya kalau aku datang terlambat. Huhuh kau toh merupakan kakak seperguruan orang itu, ayoh cepat enyah dari sini. Orang itu merupakan raja akhirat pencabut nyawa buru-buru Giam Min Kok berusaha menerangkan, ia telah mencuri belajar silat dari cingkaha usang jin, ia tak bisa dikatakan sebagai kakak seperguruanku. Kau anggap aku tulia'a sebelum pergi orang itu toh telah menyerahkan badanku untukmu, bagus kau anggap ilmu silatmu sangat tinggi dan aku tentu tak atau lolos kalau membuat mampus diriku, kenapa tak cepat-cepat turun tangan apa yang kau nantikan lagi. Giam Min Kok tak menyangka kalau Sim Sohsyia dapat berkata demikian terhadap dirinya, menghadapi tuduhan yang sama sekali tak terbukti itu terpaksa ia berseru. Kau telah salah menilai orang. Aku orang Shigiam bukanlah merupakan manusia yang tak tahu malu seperti apa yang kau tuduhkan. HMM kalau memang benar demikian, mengapa kau tak segerainyah dari sini? Pengusiran Yauk dilakukan secara kasar ini segera membangkitkan hawa amarah dalam dada Giam Min Kok, ia tak sudi memandang gadis itu barang sekejap pun, sekali putar badannya segera berlalu dari situ. Belum Sampsi setengah liap pergi, dari arah belakang mendadak terdengar suara seseorang minta tolong. Tolong, tolong, tolong. Giam Min Kok sangat terperanjat, ia segera menghentikan langkah kakinya dan berpikir. Jangan-jangan Raja Aherat Pencabut Nyawa telah kembali lagi ke sana untuk melihat aku bermain cinta, karena tak melihatnya maka ia lantas turun tangan lagi terhadap gadis itu. Andai kata ia tidak curiga kalau Raja Aherat Pencabut Nyawa telah balik lagi ke sana, mungkin kendatipun Sim Soh siap berteriak sampai serakpun ia tak akan sudi kembali lagi ke situ. Tapi sekarang ia merasa bahwa urusan yang paling penting ialah membinasakan Raja Aherat Pencabut Nyawa, hanya dalam beberapa lompatan saja ia telah sampai di tempat semula, sambil mementak keras telapak tangannya diayunkan ke depan melancarkan pukulan-pukulan maut. Dalam perkiraannya, dengan ilmu silat yang dimiliki Raja Aherat Pencabut Nyawa, tak mungkin ia bisa lolos dari cengkramannya, apalagi kabur sambil membawa beban, kemungkinan besar orang tersebut tentu bersembunyi di daerah sekitar situ. Siapa tahu baru saja ia melepaskan pukulan, tiba-tiba terdengar Sim Soh siap berseru dari belakang tubuhnya. Oh-oh-oh sungguh mengejutkan hatiku. Ketika pemuda itu berpaling ke belakang, terlihatlah gadis itu sedang melingkar di bawah sebuah pohon yaak tumbang, namun ia sudah mengenakan pakaian yang rapih. Tak tahan ia segera menegur. Nonasim dimanakah bajingan tua itu sekarang sudah kabur? Jalan darahmu tidak sampai ditotok olehnya bukan tidak-aak. Kau tahu ia kabur kemana? Entahlah, aku sendiri pun juga tak tahu. Menggunakan kesempatan dikala mereka sedang bercakap-cakap itu, Sim Soh siap telah membereskan pakaiannya dan memungut kembali senjata tajamnya, dengan alis melantik ia tertawa, lalu tegurnya. Kenapa sekarang kau tidak menyebut diriku dengan sebutan cici? Giam Min Kok segera gelagapan menghadapi pertanyaan itu, ia merasa tak mampu untuk memberikan jawaban. Sebelum pemuda itu sempat menjawab, terdengar gadis itu telah melanjutkan kembali perkataannya. Aku tahu kau sangat benci kepadaku, apalagi barusan aku telah membuat kau tak senang hati tapi sekarang coba kau bayangkan. Andai kata aku tidak mengusirmu pergi, dari mana aku tahu kalau kalian memang benar-benar bukan merupakan satu komplotan, lagi pula bagaimana aku dapat berpakaian jika kalian tetap berada di sini mulai sekarang. Mulai sekarang, apa yang hendak kau lakukan terhadap cicimu yang bernasib jelek ini? Wah, kalau caramu menyuruh orang pergi begitu kasar, siapa yang tidak dibuat jengkel pikir Giam Min Kok dalam hati? Sekarang anak muda itu baru tahu kalau teriakan minta tolong tadi memang dilakukan gadis itu dengan sengaja guna memancing agar ia datang balik lagi, walaupun begitu masih ada satu persoalan yang belum ia pahami. Dengan perasaan tak habis mengerti ia bertanya, Enci, apa yang barusan kau katakan apa yang akan ku lakukan terhadap diri Cici apakah kau akan menyuruh aku untuk mengantar kau pulang ke rumah? Pulang ke rumah masa kau tak mau tanggung jawab terhadap perbuatan yang telah kau lakukan terhadap diriku? Meskipun nasib ayahmu jelek dan telah meninggal dunia, namun ibumu toh masih hidup sehat walafiat? Baiklah, aku berjanji akan menghantarkan dirimu pulang ke rumah. Cie, senek benar kalau bicara, aku tak mau pulang ke rumah, serusin soh sia dengan ngotot, aku akan mengikuti dirimu terus, aku juga akan melakukan perjalanan dalam dunia persilatan serta akan mencari musuh besar yang telah membinasakan ayahku. Eee, 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 hal ini mana boleh jadi kalau seorang pria harus melakukan perjalanan bersama-sama dengan seorang perempuan? Bagaimana nanti jadinya apa tidak akan dibuat bahan cerita orang? HMM kalau kau berlagak sok-sopan, maka lebih baik sekarang tinggalkan dulu batok kepalamu Giaming kok segera tertawa terbahak-bahak Hahaha, hahaha, batok kepalaku cuma satu, mana boleh ku tinggalkan di sini Kalau kau tak mau pergi, biarlah aku yang pergi sendiri Selesai berkata ia segera menjejakan kakinya dan meluncur ke depan meninggalkan tempat itu Simsoh siatak mau ditinggal dengan begitu saja, sambil mengejar ia berteriak-teriak tiada hentinya Menyaksikan tingkah laku gadis itu, diam-diam-diam Min Kok merasa geli, pikirnya Perempuan ini benar-benar binal dan nakal, rupanya ia hendak menyiksaku Biarlah akan kuajak dirinya untuk bermain kayun ke sana kemari Kalau kebetulan nanti bertemu dengan kenalan maka akan ku serah kau dirinya kepada mereka Sebenarnya pemuda itu merasa sedang kelaparan, tapi setelah mengalami ketegangan, rasa laparnya jadi hilang Fajar telah menyingsing, sang surya memancarkan sinarnya yang berwarna keemasan ke seluruh penjuru dunia Udara di pagi hari terasa amat segar Di jalan raya tampaklah seorang pemuda sedang berlari ke depan dengan cepatnya Kurang lebih setengah lidi belakangnya mengikuti seorang gadis yang cantik Tiba-tiba, sepasang suami istri yang telah lanjut usianya muncul dari ujung jalan raya itu Ketika kakek tua tersebut menyaksikan kemunculan pemuda setengah telanjang itu Segera teriaknya sambil tertawa Insyao Hiap kenapa keadaanmu begitu mengenaskan? Pemuda itu ternyata bukan lain adalah Giam Min Kok yang sedang berusaha untuk melepaskan diri dari pengejaran simsosya Tatkala ia mengenali sepasang suami istri itu tak bukan lain merupakan pertapa nelayan dari sungai Kang Chiu Buru-buru katanya sambil memandang ke arah belakang sambil teriaknya Nonasim telah menderita kerugian oleh Raja Ahyarat pencabut nyawa Aku telah menolong dirinya tapi ia malah tak berterima kasih kepada ku Bahkan meminta pertanggungan jawabku hingga membuat aku pusing Kini tolong sudilah kalau kalian berdua menolong diriku Oh begitu kalau begitu silahkan saja siow hiap berlalu Biarlah urusan di sini aku saja yang akan membereskannya Sebelum pertapa nelayan dari sungai Kang Chiu sempat mengajukan pertanyaan lebih jauh Bagaikan sambaran kilat Giam Min Kok telah kabur dari hadapannya dan hilang di balik tikungan Pemuda itu sadar kalau Sim Soh siata akan mengalami gangguan apa-apa lagi setelah dirawat oleh pertapa nelayan suami istri Maka dengan riang gembira ia pun melanjutkan perjalanannya Di suatu sungai yang bersih airnya ia membersihkan tubuhnya dari angus dan debu hingga tampangnya yang genteng tampak jelas Kemudian ia memasuki sebuah dusun dan membeli pakaian Dan dalam waktu singkat saja ia telah berdandan sebagai seorang anak hartawan yang kaya raya Dari beberapa buah kedai obat, ia sempat membeli beberapa macam bahan obat untuk merubah wajah Kemudian setelah menentukan arah kemana ia akan pergi, berangkatlah pemuda itu melanjutkan kembali perjalanan Dua hari kemudian, ia telah tiba kembali di goa di mana ia berjumpa dengan Sutoliong Meskipun keadaan di situ masih tetap seperti semula, namun tak nampak sesosok bayangan manusia pun yang kelihatan Maka ia pun lantas berpendapat kalau dua orang kakak misalnya tentu sudah berlalu mengikuti Iblis Langit dan Iblis Bumi Diam-diam Giam Minkok merasa sangat gelisah, dia ingin menyelidiki jejak dari Giam Mong Hwi Karenanya ia harus bertemu dahulu dengan Dewi bertangan keji agar bisa menanyakan sebab-musababnya sampai ibunya terjerumus ke dalam perkampungan Angsin Sanceng Tapi kemana ia harus mencari mereka? Ya, sudah, biarlah kita toh sama-sama berkelana dalam dunia persilatan, nanti akhirnya toh akan jumpa juga, pikirnya dalam hati Tiba-tiba, satu ingatan segera melintas dalam benaknya, ia berseru dalam hati Totol amat aku ini, siapa tahu kalau Kukong serta Ipio telah berangkat ke lembah pertapaan Iblis Berpikir sampai di sini, ia segera mengerahkan ilmunya dan secepatnya berkelebat keluar dari dalam gua Mendadap, sesosok bayangan manusia berkelebat lewat, seorang imam tua berambut perak tahu-tahu saja sudah muncul di hadapannya Eh, 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 bocah cilik apa yang sedang kau kerjakan di dalam gua itu tegurnya Agaknya imam tua itu sama sekali tak menduga kalau dalam gua itu ada penghuninya Maka begitu ia melihat Giam Minkok keluar, langsung saja menegur Giam Minkok ganti menatap orang itu tajam-tajam Dalam sekilas pandangan itulah ia menemukan bahwa sorot metu imam tua itu amat cabul dan jahat Rupanya ia bukan merupakan orang baik-baik, maka dengan perasaan agak muak dan tak senang hati pemuda itu balas berkata Tau Tiang, masa aku tak boleh datang kemari apakah gua ini milikmu? Bagus, bagus, bagus sekali pertanyaanmu ini, apakah gua ini sudah ada pemiliknya? Giam Minkok merasa semakin tak senang, ia segera berseru dengan penasaran Tentu, tentu saja gua ini ada pemiliknya Siapa yang datang lebih dahulu dialah yang merupakan pemiliknya dan yang datang kemudian tentu dia adalah tamu Dan sekarang tentunya akulah yang merupakan pemilik gua ini, karena akulah yang telah datang duluan Hahaha, 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 kau tahu siapakah aku ini berani benar bicara takkaruan di hadapanku? Aku mah tak sudi mengurusi dirimu itu, yang aku tahu ialah bahwa semua persoalan itu harus diselesaikan menurut Cheng Li Oh oh oh, tentu saja aku bicara menurut aturan, meskipun sekarang gua ini kau tempati lebih dahulu, tapi beberapa hari Berselang aku juga telah menempat di gua ini terlebih dahulu, jadi kalau dibicarakan maka akulah yang harus menjadi pemilik gua ini Hihiwi, 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 tapi sayang aku telah datang dua hari lebih dulu dari Totiang, karena itulah kini silahkan Totiang menggelinding dari sini Omong kosong Oh oh oh, aku mah tak pernah omong kosong, sebab aku tahu omong kosong itu berdosa Tahukah kau kalau sebelumnya gua ini memang sudah ada penghuninya? Tentu saja aku tahu Kalau tahu coba katakan siapakah dia? Buat apa kau menanyakan persoalan sampai secermat itu toh tak akan ada gunanya? Huuu kalau tak tahu janganlah mengaku aku, kalau aku sih memang benar-benar tahu, sungguh Hihiwi, 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 kenapa aku mesti memberitahukan hal ini kepadamu? Kurang ajar, sungguh kurang ajar, aku sudah hidup seratus tahun lebih lamanya, tapi belum pernah bertemu dengan bocah ingusan yang sombong macam dirimu ini Sungguh-sungguh tak kabur dan tak tahu adat Oh oh, mungkin hal ini dikarenakan kau tak pantas disebut sebagai seorang ciampuwe, maka kepalamu enaknya mesti diinjak-injak Paras muka imam tua itu berubah sangat hebat setelah mendengar perkataan itu, dengan gusar teriaknya Kalau aku si dewa suci tak pantas disebut sebagai angkatan tua, lalu siapa lagi yang pantas disebut begitu? Giamin kok terperangah, kemudian serunya Dewa suci jadi kau adalah tikus busuk dari pecomberan bentaknya Imam tua itu sangat gelusar sekali ketika Giamin kok menganggap dirinya sebagai tikus busuk dari pecomberan, bentaknya dengan muka merah padam Setan cilik, kau masih ingin hidup atau tidak? Hihiwi, 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 kalau hidup sih ingin sahut Giamin kok sambil tertawa, tapi, coba beritahu dulu kepadaku Benarkah kau memang si tikus dari pecomberan? Bangsat cilik, kalau kau masih saja mengoceh tak karuan, jangan salahkan kalau aku bertindak kejam kepadamu Sambil membentak gusar, Imam tua itu menerjang ke depan sambil melayangkan tangannya Sebelum merasa yakin kalau lawannya memang benar-benar merupakan tikus dari pecomberan yang sedang dicarinya, Giamin kok tak mau bertempur melawan orang tersebut Ketika menyaksikan datangnya sambaran telapak, ia segera bergerak menyingkir ke samping, lalu menyusup lewat ketiak Imam tua itu dan menerobos keluar dari dalam gua Imam tua itu tak menyangka kalau pemuda itu ternyata memiliki gerakan tubuh yang luar biasa cepatnya Ia segera berseru keheranan baru kemudian mengejarnya dari belakang Giamin kok bergerak cekatan, setibanya di luar gua wa iabar paling ke belakang lagi sambil ia tertawa mengejek Hei, Imam tua ayoh cepat jawab, kau ini memang merupakan tikus busuk dari pecomberan atau bukan ayoh cepat bicara, kalau tidak aku akan segera pergi dari sini lho Kalau benar memangnya kenapa? Dari nada bicara pihak lawan yang setengah mengaku setengah tidak itu, ia segera menduga kalau orang itu kebanyakan memang Benar-benar merupakan tikus busuk dari pecomberan, maka dengan kerasia berkata Kalau benar, sekarang kau beritahu kepadaku, mengapa kau bisa mendapatkan julukan yang sangat indahu, kemudian baru kita berdua untuk melihat siapa yang lebih unggul di antara kita Sebaliknya kalau kau bukan tikus busuk dari pecomberan, maka sekarang kita ambil jalan sendiri-sendiri dan masing-masing orang tak usah mengurusi urusan pribadi orang lain Siapakah kau seru Imam tua itu dengan perasaan heran bercampur kaget, masa kau berani menantang diriku? Huhuhuhuh! Dewa suci apaan paling-paling kau ini cuma merupakan tikus busuk, kalau tikus busuk keluar dari pecomberan maka siapapun berhak untuk mengajarnya Sementara itu paras muka Imam tua itu telah berubah jadi dingin menyeramkan, sedikitpun tiada senyuman yang menghiasi bibirnya, dengan kakut tegurnya Apa sangkut pautnya kau dengan Dewa Suci Im yang apakah di antara kalian pernah terikat oleh dendam sakit hati? Sakit hati sih tidak ada, tapi tidak pantas kalau ia mengirim surat untuk memaksa orang agar menyerahkan anak gadisnya ke pagoda Leng Liongta, apalagi membumi hanguskan perkampungan keluarga Chiang Hei bocah keparat, apa hubunganmu dengan keluarga Chiang? Rupanya kau mau membela orang lain ya? Oh, hahaha, sekarang baru aku yakin kalau kau memang merupakan tikus busuk dari pecomberan tak usah banyak bacot lagi, ayo sekarang cepat katakan bagaimana asal-usulnya hingga kau mendapat julukan yang begitu istimewa itu Bocah kurang ajar, kau memang sungguh tak kabur dan tak tahu diri, aku akan mewakili Im To'o Tiang untuk memberi pelajaran kepadamu Sejak tadi ia dimaki terus oleh Giam Minkok sebagai tikus busuk dari pecomberan, lama-kelamaan gusar juga ia dibuatnya, paras mukanya berubah jadi merah padam, sambil maju ke depan teriaknya keras-keras Giam Minkok sendiri pun jadi keheranan ketika mendengar Imam Tua itu menyebut, tikus busuk dari pecomberan sebagai Tsu Heng, buru-buru ia menghindar ke samping untuk meloloskan diri dari terjangan orang, kemudian bentaknya Sebenarnya siapakah kau ini? HMMM aku Dewa Suci tak punya julukan atau nama Oh 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 oh, jadi kau pastilah merupakan searang kurcaci yang tak punya nama Punya nama juga boleh, tak punya nama juga tak mengapa, pokoknya aku akan mengalah tiga jurus lebih dahulu kepadamu Huuuh, tak usah berlagak amat sok di hadapanku, aku biasanya justru selalu mengalah tiga jarus kepada siapapun, tak terkecuali pula terhadap engkau manusia kurcaci yang tak punya nama Ah 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 ah, apakah kau ini si bocah ajaib bermuka seribu? Tanya Imam Tua itu secara mendadak dengan muka kaget Benar juga boleh, tidak juga boleh, ayo cepat sekarang lancarkan serangamu yang lihai itu Hahaha, 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 bagus, engkau memang bernyali besar, kalau memang begitu maka aku tak berakalakan menampik lagi Begitu selesai berkata, Imam Tua itu segera menggerakkan sepasang telapaknya dan dan mulai melancarkan serangan, di antara jari-jarinya meluncur segulung desiran angin tajam ke arah depan Giam Minkok segera menyingkir ke samping dan berseru keras, jurus pertama Imam Tua itu pun tak mau kalah dan berseru lantang, jurus pertama Giam Minkok terperangah dibuatnya oleh sikap tersebut Sementara ia masih berdiri tertegun, Imam Tua itu telah manfaatkan kesempatan itu secara baik-baik Mendadak permainan telapaknya berubah, bayangan telapak seketika memenuhi seluruh hangkasa Angin pukulan meneraderu membuat pemuda itu terkurung di dalam gulungan angin pukulan lawan Sekalipun berada dalam kepungan angin pukulan lawan Bagaimana juga Giam Minkok merupakan seorang jago muda yang telah memiliki ilmu silat yang sangat tinggi Ketika menyaksikan datangnya ancaman dari empat penjuru, buru-buru ia mengerahkan tenaga itegoan cengkinya untuk melindungi badan Sepasang telapak tangannya direntangkan secara berbarang Di antara bunyi benturan yang nyaring, ia membumbung tinggi ke angkasa sambil bentaknya Hati-hati hei tikus busuk, ada kucing yang datang menubrukmu Dalam melepaskan pukulannya tadi, imam tua itu telah mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya Setelah menjumpai kegagalannya tadi, ia baru menyadari kalau ilmu silat pihak lawan sangat dasyat Buru-buru segenap perhatiannya dijadikan satu Sepasang telapak tangannya berputar tiada hentinya Serangan demi serangannya diterima dan dipatahkan dengan sepenuh tenaga Pertahanan imam tua itu ternyata cukup ampuh Kendatipun Giam Min Kok telah melancarkan serangannya bertubi-tubi ibarat hujan gerimis Namun semua serangan itu dapat digagalkan semua, hingga sama sekali tak berfungsi lagi Terdengar imam tua itu tertawa terbahak-bahak sambil mengejek tiada hentinya Eee, eee, setan cilik, kau si kucing penyakitan sama sekali tak ada gunanya Kau tak punya kemampuan apa-apa, di mana sih letak kelihayanmu? Giam Min Kok diam-diam mengagumi pula kelihayan ilmu silat yang dimiliki oleh imam tua itu Meskipun ia sudah melepaskan serangkaian serangan berantai, namun masih gagal untuk merebut barang setengah langkah pun Mendadak satu ingatan berkelebat dalam benaknya, ia segera tertawa dan berseru Imam bau kau jangan keburu merasa bangga dahulu, hari ini kalau aku tak mampu mengajar kau tikus busuk dari pecomberan sampai ke yok Maka lain hari nanti jika aku sampai bertemu dengan musuh, tentu aku tak akan mengalah tiga jurus lebih dulu Begitu ucapan tersebut diucapkan keluar, ia segera mengembangkan permainan telapak baja dari Giam Tok yang cukup tersohor itu Namun dalam pandangan jago lihai macam imam tua itu tentu saja serangan itu tidak terhitung seberapa dasyat Mula-mula imam tua agak terperangah tatkala menyaksikan bocah muda itu merubah permainan telapaknya Tapi sesudah bergebrak dua tiga jurus, ia mulai merasa jika serangan bocah muda itu kendati pun bertenaga ampuh Namun jurus serangannya sangat sederhana, satu ingatan segera berkelebat dalam benaknya Wah, jangan-jangan bocah ini belum sempat mempelajari ilmu silat yang ampuh dari cingkaha usang jin Maka ia hanya bisa mempergunakan jurus-jurus serangan yang biasa saja Tak tertahankan maka ia tertawa terbahak-bahak, serunya, hahaha, hahaha, setan cilik tak ku sangka kalau Engkau begitu tak becus sehingga kepandaian silat ia kau miliki Hanya begini saja, HMM lihatlah kelihayan pintu, dalam sepuluh gebrakan, aku pasti bisa memusnahkan semua ilmu silat yang kau miliki Wah aduh, kalau ngibul jangan gede-gede, ntar kau bisa terjerumus sendiri, lihat saja nanti, aku yang akan kalah ataukah aku yang akan membuat kau kok Imam tua itu segera tertawa seram tiada hentinya, mendadak permainan telapaknya berubah, angin pukulan menderu-deru, bayangan telapak memenuhi seluruh hangkasa, semua serangan yang dilancarkan hampir boleh dibilang telah diselipi dengan tenaga tekanan yang amat berat Giam Minkok musti menangkis dan mempertahankan diri, dalam waktu singkat ia sudah terdesak mundur sejauh beberapa puluh tombak dari tempat semula Paras mukanya mulai menunjukkan perasaan apa boleh buat Setan cilik terdengar imam tua mengejek dengan nada sinis, coba lihatlah betapa lihainya ilmu pukulan yang kulancarkan ini Wah ah 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 ah, kalau cuma begitu sih belum seberapa, paling-paling tak akan kuat menahan seranganku Kurang ajar kematian sudah berada di ambang pintu namun mulatmu masih saja ngerocos tak karuhan Belum habis imam tua itu selesai bicara, tiba-tiba Giam Minkok menggerakkan tubuhnya mengitari di sampingnya Sepasang telapak tangannya dirangkap kembali menjadi satu dan segera melancarkan sebuah pukulan ke depan Was segulung desiran angin tajam menyambar lewat, gulungan debu dan pasir membumbung tinggi beberapa puluh tombak Pemandangan di sekitar tempat itu jadi kabur hingga susah untuk melihat apapun Imam tua itu jadi sangat terperanjat, ia segera merasakan suatu tekanan yang mahadasyat menghantam dadanya Sehingga membuat tubuhnya sempoyongan dan tergetar mundur sejauh beberapa tombak jauhnya dari tempat semula Rasa terkejut yang dialaminya ini sukar dilukiskan dengan kata-kata, dengan cepat ia kabur dari situ sambil berteriak-teriak Baik, baik, kali ini kuampuni jiwa anjingmu itu, tapi nanti kalau lain kali kita sampai berjumpa Serangan yang dilepaskan Giam Minko itu berhasil mengurung daerah seluas dua tiga puluh tombak lebih Dia sendiri pun tercengang ketika menyaksikan Imam tua itu sama sekali tak terluka, melihat dia hendak kabur, sudah tentu tak akan dilepaskan olehnya dengan begitu saja Sambil bersuit nyaring, dia segera melesat ke depan sambil serunya Hei, jangan kabur dulu Hektometer siapa yang jari kepadamu ini hari aku si Dewa Suci masih ada urusan yang lebih penting Jaya harus segera diselesaikan, maka aku tak dapat melayani dirimu lebih jauh Lebih baik pertarungan ini kita tunda sampai lain waktu saja Ayo, cepat jawab dulu, apakah kau merupakan tikus busuk dari pecomberan atau bukan? Huu kurang ajar, kau sendiri yang baru pantas disebut sebagai tikus busuk dari pecomberan Sambil bicara Imam tua sama sekali tak mengendorkan gerakan tubuhnya, dengan cepat tubuhnya telah melesat ke depan Giam Min Kok segera mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya guna mengejar Tapi ia selalu gagal untuk mendekati lawannya, lama-kelamaan ia jadi berpikir juga di dalam hati Andai kata aku bisa mempelajari ilmu meringankan tubuh milik nenek, waah tentu lariku akan jadi cepat sekali Karena musuhnya sudah tak mungkin dapat disusul lagi, maka terpaksa pemuda itu berhenti mengejar dan kembali lagi ke arah gua wa Biarlah, kali ini akan ku biarkan tikus busuk itu melarikan diri, tapi lain kali kalau sampai bertemu kembali, aku pasti akan memuntir batang lehernya Pikirnya dalam hati, gua ini tak boleh dibiarkan utuh, kalau tidak pasti akan digunakan oleh kawanan manusia bengis yang tak bertanggung jawab itu Dalam beberapa buah pukulan yang kemudian ia lancarkan, mulut gua itu berhasil dibuatnya roboh dan hancur hingga dari luar orang sama sekali Tak akan pernah menduga kalau semula di tempat itu dulunya ada sebuah gua Setelah yakin kalau gua itu tak mungkin ditemukan orang lagi, maka berangkatlah Giam Min Kok meninggalkan tempat itu dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya Lembah pertapaan iblis terletak di balik hutan belantara yang luas, dan dari keadaan tersebut dapatlah diketahui bahwa pertempuran sengit baru saja berlangsung, dan di sekitar tempat itu merupakan arna pertarungan Sesosok bayangan manusia dengan gerakan yang sangat ringan meluncur masuk ke dalam lembah, setelah menyaksikan daerah sekitar hutan itu, mendadak ia berdiri terperangah, pemuda itu bukan lain adalah Giam Min Kok Setelah termenung sejenak ia lari berkelebat menuju ke pohon besar di mana dulu ia pernah makan pepaya pemberian sutoliong gadungan Di atas pohon besar yang telah diikuti itu, ia menemukan sebaris tulisan yang kira-kira isinya begini Tulisan ini ditujukan buat Kok Ji Setelah membaca tulisan ini, segeralah dia berangkat ke gardutan siangtong di luar dusun taiki keng yang terletak kurang lebih 30 li di sebelah tenggara tempat ini, tertanda, Hong Dalam pada itu, Giam Min Kok memang sedang mencemaskan keadaan dari sana keluarganya, sehabis membaca tulisan itu ia segera menganggap tulisan itu dibuat oleh Suto Hong Maka tanpa banyak pikir lagi berangkatlah bocah muda itu menuju ke dusun taiki keng Dengan ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya, maka jarak sejauh 30 li itu tak terhitung seberapa baginya, hanya dalam waktu yang singkat saja ia telah sampai di dusun itu Giam Min Kok bergerak menuju ke arah luar dusun seperti apa yang tercantum dalam surat itu Sementara itu di alah gardutan siangtong di luar hutan, tampaklah seorang perempuan bertubuh telanjang yang berwajah cantik sedang berbaring dalam gardu tersebut Tubuhnya berada dalam keadaan polos dan tak tertutup oleh sehelai benang pun, sepasang pahanya direntangkan lebar-lebar, hingga terlihatlah nyata semua bagian rahasianya Begitu tenang perempuan itu berbaring di atas meja batu dalam gardu itu, hingga membuat semua pria yang melihat pasti akan bangkit birahinya Seorang perempuan tua yang telah berambut uban dan berwajah penuh keriput berdiri di samping perempuan telanjang itu, sorot matanya yang biru dan tajam itu menatap perempuan telanjang itu tak berkedip Sepasang telapak tangannya memijip dari atas payudara hingga ke pusarnya, dari gerakan tersebut dapatlah diduga kalau ia sedang melakukan suatu gerakan pertolongan dengan kerta mengurut Di luar gardu, seorang pertapa tua yang berambut putih dengan wajah yang gelisah, berdiri di atas tangga, seakan-akan ia sedang menantikan kedatangan seseorang Tiba-tiba, sesosok bayangan manusia berkelebat lewat, buru-buru ia membentak keras Berhenti Kakek jangan kaget, aku yang datang orang itu segera berseru memberi penjelasan Dengan pandangan tajam, petapa nelayan tua itu segera mengenali pendatang itu, kemudian seakan-akan baru menyadari akan sesuatu, ia segera berseru tertahan Oh 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 rupanya insiauh hiap yang datang, sempurna amat penyaruanmu, hingga hampir saja aku pun berhasil kau kelabuhi, ayoh, cepat masuk ke dalam gardu Itpeoomu sedang menderita luka yang sangat parah, keadaannya sangatlah gawat Orang yang baru saja datang ternyata bukan lain ialah bocah ajaib bermuka seribu meskipun Dela masih berdiri di bawah tangga Namun ia sudah dapat melihat kalau nenek petapa nelayan berada di dalam gardu dan seorang lainnya berbaring di atas meja Hanya saja karena kakinya di depan dan kepalanya di belakang maka pemuda itu tak sempat melihat jelas raut wajahnya Kini, setelah mengetahui kalau perempuan yang berbaring di atas meja itu tak bukan lain adalah Suto Hong Tanpa banyak bicara lagi ia segera menerobos masuk ke dalam gardu sambil serunya Kalau begitu biarlah akan kucoba untuk menyembuhkan lukanya Begitu masuk ke dalam gardu, ia segera melihat pemandangan yang amat merangsang itu Diam-diam pemuda ini merasa bahwa keindahan tubuh Suto Hong ternyata jauh lebih montok dan indah ketimbang tubuh Sim Sohsia Bahkan keadaannya jauh lebih merangsang lagi Tak kuasa lagi ia segera berpaling ke arah lain dengan jantung berdebar-debar Buru-buru tanyanya Nek dimanakah letak luka yang diderita oleh IKPO? Dengan sedih nenek petapa nelayan itu menghela nafas panjang A-a-a-ah lukanya berada di antara tulang selangkangan dekat alat kelaminnya Coba sekarang katakan apa yang mesti kulakukan Ketika untuk pertama kalinya Giam Min Kok berjumpa dengan petapa nelayan suami istri dulu Nenek petapa nelayan pernah mengalami musibah tertotok pada tulang selangkangannya Dan keadaan itu bisa dibebaskan oleh suaminya sendiri Dan sekarang ternyata Suto Hang adik dari neneknya juga mengalami keadaan yang sama Sedang sekarang Suto Hang tak punya suami Bagaimana mungkin totokan pada tulang selangkangannya bisa dibebaskan? Karena kesulitan, tak kuasa lagi pemuda itu menghela nafas panjang A-a-a-ai, kalau begitu aku bisa celaka nih siapa sih yang telah melakukan perbuatan terkutuk ini? Engkau cilik, lebih baik tak usah tanya dahulu Yang penting berusahalah menyelamatkan jiwanya dahulu Kalau engkau memang mampu menyelamatkan Ayo cepat lakukan Kami sudah beberapa hari tak tidur Sekarang tubuh kami sudah penat sekali dan sesudah urusan di sini beres Maka kami akan segera pergi beristirahat Giam Minkot mengetahui dengan jelas bagaimana caranya untuk membebaskan jalan darah di selangkangan yang tertotok Tapi care yang amat sederhana ini tak mungkin dilakukan di atas tubuh adik neneknya Ketika mendengar perkataan yang amat serius dari nenek nelayan Tanpa terasa ia berpaling dengan jantung berdebar keras Nenek pertapa nelayan tersenyum-senyum Ujarnya Engkau cilik, kenapa kau mesti merasa serba salah menolong jiwa manusia jauh lebih penting daripada mengurusi segala galanya Ayolah cepat kerjakan Giam Minkok semakin murung dan kesal Diam-diam makinya dalam hati Aneh benar nenek ini Dia toh sudah tahu bagaimana caranya untuk membuka jalan darah di selangkangan yang tertotok Kenapa sekarang dia malahan seakan-akan memaksa agar aku berbuat begitu? Setelah didesak berulang kali oleh nenek pertapa nelayan Sekalipun Yang lazimnya dilakukan antara suami istri Sementara pemuda itu masih ragu-ragu dan bimbang Tiba-tiba satu ingatan berkelebat dalam benaknya Diam-diam pikirnya di hati Tulang selangkangan bagian dalam langsung berhubungan dengan pusar dan termasuk bagian urat Kenapa aku tidak mencoba untuk menembusi jalan darahnya yang tertotok itu dari pusar Lewat isi perut dan langsung menerjang hadangan di tulang selangkangan Berpikir sampai di situ Anak muda itu segera mengambil keputusan untuk mempraktekkan apa saja yang baru ia temukan Andai kata usahanya ini gagal, maka terpaksa Maka dengan hati yang tulus dan sama sekali terbebas dari pikirannya leweng Bocah muda itu segera menghimpun semua kekuatan dalam tubuhnya Kemudian ia pusatkan semua perhatiannya pada tubuh perempuan itu Sesaat kemudian ia mendekati sutohang dan menempatkan bibirnya di atas perutnya bagian kandungan Lalu perlahan-lahan meniupkan hawa murninya menembusi tubuh lawan Mendadak, bocah muda itu merasakan bahwa hawa murninya menembusi perut menerobos pusar Dan tiba di tulang selangkangan tanpa adanya suatu hadangan atau sumbatan apapun juga Ia jadi kaget dan curiga, tapi sebelum pemuda itu sempat mengambil suatu tindakan apapun juga Tiba-tiba sutohang menjerit lengking, tubuhnya tiba-tiba bergerak dan tahu-tahu saja Tangan dan kakinya telah menggaet tubuh pemuda itu dan dipeluknya kencang-kencang Giaminkot jadi sangat terperanjat, dengan cemas teriaknya keras-keras Itpoo, cepat lepaskan pelukanmu ini Baru saja perkataan itu diucapkan keluar Sesosok bayangan manusia telah menerobos masuk ke dalam gardu Disusul munculnya dua gulung angin pukulan yang mahadasyat mengancam punggungnya Pemuda itu merasakan sepasang kaki ikteonya mengaet lekukan kakinya Pinggang dan lehernya dipeluknya erat-erat hingga membuat tubuhnya ibarat dibelenggu menjadi tiga bagian Hal ini membuat badannya sama sekali tak berkutik Di saat yang kritis inilah, tiba-tiba satu ingatan berkelebat dalam benaknya Buru-buru ia melejit dan menggelinding ke arah samping meja batu sebelah Bersama-sama dengan tubuh sutohang yang telanjang bulat itu Belaha am Benturan keras menggelegar Meja batu dalam gardu itu terhantam hingga hancur berantakan tak karuhan Tidak sampai di sini saja kekuatannya Bahkan permukaan tanah di mana meja batu itu semula berada telah melengkung ke dalam Hingga muncullah sebuah liang yang dalam Andai kata petapa nelayan tidak bermaksud untuk membinasakan dirinya dalam sekali pukulan Tak mungkin mereka lancarkan serangan sekeji itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun Dalam pada itu, Giam Min Kok telah berhasil melepaskan diri dari ancaman bahaya maut Dengan cepatia sambar tubuh sutohang dan menggelinding keluar gardu itu Setelah berhasil berdiri tegak, bentaknya keras-keras Nyo Chiam Puei kenapa hatimu begitu kejam dan keji Apa salah dosaku kenapa tanpa sebab kau akan membinasakan diriku? Hahaha, 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 pertapa nelayan dari sungai Kang Chiu tertawa seram Tidak ada hentinya, kau si bajangan cilik merupakan manusia yang berhati binatang Mulai dari ini namamu sudah terhapus sama sekali dari deretan nama para pendekar kau melurus Tiba-tiba sutohang berbisik lirih Janganlah ribut dengan mereka, cepat bawa aku berlalu pergi dari sini dahulu Sebenarnya Giam Min Kok masih ada niat untuk memaki-maki pertapa nelayan dari sungai Kang Chiu Tapi setelah ditegur oleh sutohang ia baru merasakan kalau gelagat kurang menguntungkan Pemuda itu sadar, kecuali menyingkir untuk sementara waktu Maka tiada jalan lain baginya untuk mempertahankan diri Maka tanpa banyak bicara lagi, pemuda itu segera mengejutkan badan dan laksana kilat meluncur ke dalam hutan Bentakan-bentakan nyaring bergema dari arah belakang, namun tak nampak sesosok bayangan manusia pun yang mengejar dirinya Setelah jauh memasuki hutan dan pemuda itu yakin kalau tak ada yang mengejar dan aman Giam Min Kok baru menghentikan gerakan tubuhnya serta membaringkan tubuh sutohang ke atas tanah, tegurnya sambil menghela nafas panjang Ikpeo, bagaimana basih ceritanya sampai engkau jadi begini rupa? Sutohang tertunduk sedih, dengan air mati bercucuran, ia menjawab Ilmu silatku tak mampu menandingi orang, berada di bawah tekanan orang lain kecuali menerima penghinaan dan siksaan batin Apalagi yang bisa ku perbuat ini hari andaikan si Yau Hiap tidak berhasil menolong jiwaku, mungkin aku sudah Giam Min Kok jadi terperangah sesudah mendengar ucapan itu Ia segera mengamati wajah perempuan itu dengan lebih seksama Secara lamat-lamat ia temukan meski paras muka perempuan ini mirip dengan adik neneknya Tapi banyak bagian lain yang berbeda, rasa curiga segera menyelimuti benaknya Kau, kau bukan Ikpeo Aku, kau, kau, sebenarnya siapakah kau? Perempuan itu tertunduk semakin rendah, setelah sangsi sejenak, dia pun menyaut Aku, aku, bernama Wan Shin dan Shiku Hawa amarah yang berkobar dalam dadah Giam Min Kok meledak Rasanya ingin sekali ia menampar perempuan yang menyaru jadi sotohang itu hingga babak belur dan setengah mati Tapi ketika menyaksikan perempuan itu menangis dengan begitu sedihnya, bocah muda itu jadi tak tega Akhirnya dengan mete melotot dan sorot mete yang memancarkan sinar tajam Ia menatap wajahku Wan Shin tanpa berkedip, hardiknya Lalu siapakah kedua orang itu tadi? Ayoh cepat jawab Aku sendiri pun tak tahu siapakah mereka itu sahutku Wan Shin sambil menggeleng Kalau begitu siapa yang menyuruh kau untuk menyaru sebagai ikpeo aku dan melakukan perbuatan yang begitu memalukan? Ika peo siapakah ikpeo mu? Aku hanya tahu bahwa aku telah dibekuk oleh seorang sastrawan yang berusia di antara tiga puluhan Kemudian aku jatuh tak sadarkan diri hingga siau hiap datang tadi Seorang sastrawan berusia di antara tiga puluh tahunan seru Giam Minko terperanjat Aneh, kalau begitu pastilah setan tua itu yang telah membuat gelara-gara Coba kau tunggu sebentar di sini Rupanya ku Wan Shin tahu kalau bocah itu hendak pergi Dengan cepat ia segera memeluk pinggangnya sambil berlutut Pintanya dengan suara yang memilukan hati Siau hiap, ku harap kalau kau mau menolong orang, tolonglah sampai akhir, bawalah sekalian diriku Tidak, tidak bisa jadi, aku akan pergi ke situ untuk mengambil pakaianmu Kemudian baru ku bawa kau pergi dari sini Kalau begitu sebelumnya ku ucapkan terima kasih lebih dahulu atas pertolonganmu Dari keterangan yang didengar dari mulut Kuan Shin Dengan cepat Giam Minko segera menduga Kalau sastrawan berusia kira-kira tiga puluhan itu pastilah merupakan penyaruan dari setan tua bermuka seratus Yang pernah dijumpainya dalam lembah pertapaan iblis Hatinya jadi gemas sekali dan cepat-cepat ia ingin menemukan lawannya untuk diajak bertanding Dalam waktu singkat saja Giam Minko sudah tiba kembali di depan gardu Tan Siang Tong Kecuali meja batunya yang sudah hancur dan di atas permukaan tanah muncul sebuah liang dalam Keadaan di situ sama seperti semula Tak ada perubahan apa-apa Bayangan tubuh dari pertapa nelayan suami istri telah lenyap tak berbekas Dengan cepat pemuda itu masuk ke dalam gardu Ia berhasil menemukan kembali pakaian Kuan Shin Setelah mengambil pakaian tadi Pemuda itu segera memanjat pohon guna mencari tahu ke arah mana kaburnya pertapa nelayan suami istri itu Arah demi arah diselidikinya dengan seksama Namun tak tampak sesosok bayangan manusia pun yang kelihatan Sementara ia masih termenung untik memecahkan persoalan itu Tiba-tiba terdengar seseorang mementak keras Hei, keparacilik, jangan pergi dulu Suara orang itu sangat dikenal olehnya Ketika ia berpaling ke belakang Maka tampaklah Kong Beng Ye U dari perkumpulan Su Hei Pang dengan membawa beberapa orang jago lainnya dengan cepat meluncur datang Gia Min Kok jadi terperanjat Sebelum ia sempat membuka suara Rombongan para jago itu telah tiba di hadapan mukanya Dalam gelisahnya Gia Min Kok lupa kalau ia berada dalam keadaan menyaru Dengan muka serius serunya dingin Oh 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 rupanya Kong Tai Hiap yang telah datang Tolong tanya ada urusan apa kau menghentikan perjalananku ini Kong Beng Ye U melirik sekejap ke arah pemuda itu Sorot matanya berhenti di atas pakaian perempuan yang berada di tangannya Kemudian sambil tertawa dingin tegurnya Bocah keparat siapakah engkau aku adalah En Kok Kaui Oh 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 rupanya kau adalah bocah ajaib bermuka seribu Tak aneh kalau paras mukamu seringkali berubah-ubah Hei bajingan cilik aku ingin bertanya kepadamu Pakaian wanita itu kau dapatkan dari mana? HMM itu urusanku sendiri Lebih baik tutup bacotmu dan tak usah mencampuri urusan orang lain lagi Hahaha, 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 kau benar-benar seorang manusia sombong dan tak pandang sebelah mata pun terhadap orang lain Setelah menculik anggota Suhe Pang kami Kenapa tak berani menghadapi kami untuk bertanggung jawab HMM saat ini Selain aku hadir pula Cinti yang loko dari Ciong Le Pei Ciu Hang Tai Su dari Kuil Xiao Lim Si serta Pang Tiang loko dari perkumpulan kami sebagai saksi Akan kulihat apakah kau berani melepaskan diri dari tuntutan keadilan? Engkau jangan memfitnah orang semaunya sendiri Siapa yang telah menculik anggota perkumpulan kalian bentak Giam Minkok dengan penuh kegusaran Bajingan cilik, selembar bibirmu memang tajam sekali di atas pakaian setiap anggota perempuan Perkumpulan Suhe Pang kami terukir sebuah lukisan agak keluar dari samudera Beranikah engkau merentangkan pakaian itu untuk ku periksa dan disaksikan orang yang hadir di sini? Saking gusar dan mendungkolnya, sekujur badan Giam Minkok sampai gemetar keras Dengan cepat ia rentangkan pakaian perempuan yang berada dalam jinjingannya itu Apa yang dijumpainya hampir saja pamuda itu terkejut dan kagetnya Ternyata di atas pakaian perempuan yang ia bawa itu masing-masing tersulam seekor naga emas kecil yang sedang keluar dari dalam samudera Kong Beng Yeu segera mendengus dingin HMMM bocah ajaib bermuka seribu Bagus sekali perbuatanmu Teriaknya dengan penuh kegusaran Bukan saja telah menculik anggota perkumpulan kami Bahkan sampai kutang dan celana dalamnya pun kau lepaskan semua dari tubuhnya apa Yang telah kau lakukan terhadap dirinya sekarang ia berada di mana HMM Jangan-jangan ia telah kau perkosa dengan paksa Omong kosong siow ya bukanlah manusia semacam itu Tanda petik Huuuh lebih baik kau tak usah membantah lebih dahulu Tukas Kong Beng Yeu lebih jauh Anggota perempuan kami yang bernama Ku Wanshin secara tiba-tiba telah lenyap tak berbekas sehari berselang Aku orang Shikong telah mengerahkan segenap anggotaku untuk mencari jejaknya Namun belum ketemu Semula kami kira ia sudah menghianati perkumpulan kami dan telah melarikan diri Aaii, kini tak taunya kasih bocah ajaib yang sudah menculiknya pergi Ayo sekarang cepat serahkan kepada kami Giam Minkok sama sekali tak menduga kalau Ku Wanshin merupakan anggota dari perkumpulan Suhepang Dan lebih-lebih tak menyangka lagi kalau pihak lawan berani menuduh dirinya yang telah menculik perempuan itu Saking gusar dan mendungkolnya, hampir saja ia jatuh pingsan. Akhirnya dengan suara lantang ia berseru. Kurang ajar kau benar-benar manusia jahanam yang pandainya cuma menfitnah orang, aku sama sekali tak pernah melakukan perbuatan seperti apa yang telah kau tuduhkan itu. Kuan Shen telah ditangkap oleh setan tua bermuka seratus yang menyaru sebagai seorang sastrawan dan dibawanya ke gardutan siang tong, akhirnya gadis itu berhasil ku tolong, sekarang aku datang kemari ini untuk mengambilkan pakaian miliknya. Huuu enak saja kalau ngomong, aku mau tanya dulu, perempuan itu berhasil kau selamatkan di mana? Dari gardutan siang tong. Kalau begitu, kenapa tidak kau biarkan ia mengenakan pakaiannya dahulu di dalam gardutan siang tong?